Kita beralih ke informasi lainnya, Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak untuk kategori kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan tindak korupsi oleh KPK. Sudah ada 13 kepala daerah yang saat ini menjalani proses hukum. Tidak hanya prihatin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga sampai merasa perlu mengundang 3 psikolog untuk meneliti hal tersebut. Dan berikut liputannya. Semoga kita sekalian yang hadir di tempat ini. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai jumlah 13 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini adalah anomali. Menurutnya, Jawa Timur dikenal sebagai provinsi dengan segudang penghargaan, termasuk di tingkat kabupaten dan kota. Namun di samping berderetnya penghargaan itu, ternyata belasan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Gubernur yang disapa Pak Dekarwo itu merasa perlu melibatkan psikolog dalam menangani kasus korupsi di kalangan kepala daerah. Pasalnya, pendekatan teknologi, sosial, sampai agama sudah dilakukan. Tetapi itu semua rupanya belum mempan untuk menghentikan praktik korupsi. Kita tanya sama psikolog, turun ngecek di lapangan, grounded di lapangan, kena apa ini? Seru di Malang tiga-tiganya kena semua. Ini anomali, itu loh. Penghargaan banyak, OTT-nya banyak, itu loh ini kan anomali. Anomali, kena apa ini? Tugasnya kejiwaan yang ngecek. Terakhir, Bupati Malang Rendra Kresna ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan komisi anti rasuah. Rendra diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Rendra menjadi kepala daerah berikutnya di Malang Raya yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, ada Muhammad Anton Wali Kota Malang dan Wali Kota Batu Edi Rumpoko. Dosen Universitas Gedia Mandala, Desi Kristianti mengukapkan, para pejabat ini bermain dua kaki. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga moral dan aturan untuk menutupi praktik culasnya. Di fase selanjutnya, para pejabat ini kehilangan rasa malu dan bersalahnya, sehingga bisa tetap tersenyum di depan publik. Mungkin orang juga, ada juga individu yang, apa namanya, sosiopat gitu ya. Jadi artinya, dia rela atau mau melakukan pelanggaran moral selama itu menguntungkan dirinya. Nah, tapi kembali lagi, itu kan kemudian menjadi habit gitu ya. Kalau misalnya tadi orang melakukan rasionalisasi, melakukan alasan, menjadi habit individu atau orang itu tidak merasa malu sama sekali, tidak merasa bersalah, walaupun misalnya keluarganya, mungkin justru keluarganya yang merasa bersalah gitu ya, atau merasa malu, tapi individu itu sendiri tidak. Desi menilai, pendekatan psikologis memang diperlukan untuk mengurai masalah korupsi. Dari penelitian yang ia lakukan, masyarakat Indonesia memang cenderung gampang melupakan dan mengampuni para koruptor, sehingga mereka tetap saja bisa menduduki posisi publik dan politik yang tinggi. Insta Farid, Surabaya.